. Raffi Ahmad angkat bicara terkait dugaan pernah spil cincin lamaran BCL dari Tiko. Raffi Ahmad sempat santar diduga pernah spil cincin berlian di jari BCL, adalah dari Tiko Aryawardana. Kini Raffi pun angkat bicara dan meluruskan kabar heboh tersebut. Bunga Citra Lestari resmi menyendang status baru sebagai istri dari Tiko Aryawardana saat ini. Keduanya menggelar acara akad nikah di Bali pada 2 Desember 2023 yang kemudian dilanjutkan dengan resepsi pernikahan di sana. Di tengah kabar bahagia pernikahan BCL dan Tiko, sosok Raffi Ahmad mendadak ikut jadi bahan perbincangan publik. Bukan tanpa sebab, sempat ramai mencuat kabar Raffi diduga pernah spil cincin lamaran BCL dengan Tiko. Momen itu terjadi saat BCL menjadi bintang tamu di acara FYP, yang salah satunya dipandu oleh suami Nagita Slavina ini beberapa waktu lalu. Saat itu, Raffi heboh menggoda BCL yang kedapatan menggunakan cincin berlian. Video tersebut mendadak viral lagi di tengah kabar pernikahan BCL. Momen tersebut membuat suami Nagita Slavina ini dikira membongkar jika cincin BCL adalah dari Tiko. Terkait dugaan tersebut, Raffi kini buka suara. Eh tapi kemarin pas BCL kesini kan lu spil-spil ada cincin berlian. Sejujurnya lu udah tahu belum itu cincin pernikahan atau perkawinan atau pertunangan, tanya Irfan Hakim menodong klarifikasi. Raffi lantas meluruskan. Ia membantah tahu perihal sosok pemberi cincin tersebut. Raffi mengisyaratkan jika saat itu dirinya hanya murni menggoda BCL. Pasalnya, Raffi mengaku hanya tahu jika saat itu BCL memang sedang dekat dengan seseorang. Namun, ia menepis dugaan membongkar jika cincin berlian BCL kala itu adalah cincin lamaran dari Tiko. Hal ini lantaran Raffi menegaskan jika ia tak pernah bertanya lebih dalam terkait privasi pelantun lagu Cinta Sejati tersebut. Gak tahu waktu itu. Tapi, aku tahu dia memiliki seseorang yang dekat, kata Raffi menjelaskan. Tapi aku kan gak nanya, sambung ayah Rafathar dan Rayanza ini. Sebelumnya, Raffi sempat menggoda BCL hingga bak salah tingkah saat disorot terkait cincin di jarinya. Akan tetapi, saat itu BCL sendiri tak langsung menjelaskan sosok pemberi cincin tersebut di tengah heboh kabar asmaranya dengan Tiko. SST hei, dikasih berlian sama siapa sih? Ucap Raffi seraya menunjukkan cincin di jari BCL. Hei Afi, sapaan Raffi, respons BCL berteriak seraya ngakak. Wah parah. Afi, aku bongkar-bongkar ya disini ya, sedang canda balik BCL saat digoda habis-habisan oleh suami gigi ini.